Kasus polisi milioner Briptu HSB terus berlanjut. Kemarin polisi memeriksa istri HSB atas kasus balpres. 17 kontainer baju bekas tidak sesuai manifest. Wasah hukum tersangka menyebut istri HSB diperiksa sebagai saksi dan dicecar 55 pertanyaan. Istri HSB diperiksa bersama dengan 3 orang lainnya untuk mengumpulkan bukti penyidikan tindak pidana perdagangan dan TPPU. Kemarin istri dari klien kami yaitu HSB dipanggil dan dimintain keterangan sebagai saksi perihal. Pemanggilannya yaitu terkait penanganan yang sedang disangkakan oleh klien kami. Tidak hanya memeriksa saksi dalam kasus penyeludupan baju bekas, polisi juga memeriksa direktur utama dan manajer PT BTM terkait tambang emas ilegal milik HSB. HSB diketahui menggunakan lahan milik PT BTM untuk membuat tambang di lokasi tersebut. Dalam kasus tambang emas ilegal, polisi telah menetapkan 6 tersangka yaitu HSB dan rekan-rekannya. Untuk akut hari ini yaitu adanya terjatuhal pemeriksaan terhadap saksi atas nama Haji Karlang Amanesa selaku dirut PT BTM dan Haji Hidayat selaku meja teknik. Tidak hanya mengejar pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus HSB, baik itu perihal tambang emas liah dan pakaian bekas, polisi juga terus menyita sejumlah aset milik HSB. Terbaru, polisi menyita satu mobil mewah. Ini menambah jumlah harta HSB yang diamankan polisi. Secara total ada 12 speedboat, 3 alat berat, 3 mobil mewah, 17 kontainer, satu jet ski dan satu rumah dalam proses pembangunan yang telah disita polisi. Atas sindakannya, HSB dijerat pasal berlapis.